Beberapa kecamatan masih berlangsung melakukan pleno tingkat PPK, namun ada sebagian kecamatan yang telah usai melakukan pleno tingkat PPK dan bergeser menuju gudang KPU. Hingga saat ini terdapat dua kecamatan yang telah bergeser logistik pemilu pasca pleno. Beginilah suasana pergeseran logistik pemilu pasca pleno hingga menuju gudang KPU. Terlihat pergeseran logistik pemilu menuju gudang KPU, dikawal dan dijaga ketat oleh aparat berseragam lengkap, serta terlihat satu persatu logistik pemilu diturunkan dan dimasukkan ke dalam gudang KPU. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanja Parat, Emrom, mengatakan sejak dua hari terakhir terdapat dua kecamatan yang telah menggeser logistik pemilu pasca pleno tingkat PPK. Ada pun dua kecamatan yang telah tersusun rapi logistik pemilu di gudang KPU, yakni kecamatan Kuala Betara dan kecamatan Bram Itam Kiri. Tapi hari ini, dari kemarin ada kamar di satu kecamatan, kemarin kita kan di Bisa Luarang So, Sabtu ya, Sabtu itu kecamatan Kuala Betara, dan hari ini teradik tang. Ini bakal ditunggu lagi dah, Bang? Sesuai jadwal yang sudah ada informasi? Ya, kalau hari ini kita ada empat percamatan, pengabuan, pengabuan, seberang kota, oh, kalau betara besok. Mungkin kalau jumlahnya yang baru datang ini berapa bang? Kalau beram hitam? Kalau beram hitam kita sebenarnya 290 kota. Ini bakal terus berlangsung lah bang, kalau sudah selesai pelindung, baru bergeser langsung lah ya? Berarti kalau PPK, jangan lakukan pelindung, ya emasnya. Ini angkutan sendiri memang dari pos lagi bang ya? Iya, jadi kita tetap menghubungkan jasa pelindung. Selama perjalanan HP, pemidu ini bang, perjalanan aman semua bang? Alhamdulillah. Sementara Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawastu Tanjaparat, Masudin mengatakan, pihak Bawastu tetap terus mengawasi berbagai tahapan yang dilakukan KPU, termasuk dalam hal pergeseran logistik pemilu menuju kudang KPU. Beberapa kecamatan sudah selesai, dan ada dua kecamatan sudah bergeser dari kecamatan Kabupaten. Hari malam, sudah berapa kecamatan sudah bergeser, sudah selesai saja, seorang ini juga sudah berhubungan, sudah sampai ke sini. Alhamdulillah, sudah selesai dan selamat semua. Mungkin ini, kalau hari ini berapa kecamatan bang? Tadi informasinya, mungkin pengabuan akan mengusul ini lagi dimuat, ya kan? Suara ini agak, kalau dulu mungkin. Berarti pengawasan itu, walaupun apa tetap kita monitor terus lah bang? Iya, kalau pengawasan itu, pengawasan wajib mengawal dari mulai kecamatan sampai Kabupaten disarakan lagi. Pertanyaan harus dikawal. Berarti aman semualah bang? Iya, pertengahan aman. Untuk suara ini, berapa kecamatan yang masih? Ini 41. Nanti kemungkinan pengabuan lagi mengusul. Terima kasih telah menonton!